Ketakutan yang tidak beralasan Asli Fobia adalah ketakutan yang tidak masuk akal Tangan kirinya dibuka Ini kan fobia Fokus ketulisannya sekarang Awas! 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 Di awal ditanya gak punya fobia Setelah ditrigger Hanya dengan informasi Teriak-teriak Sebetulnya informasinya Ditanamkan dari tulisan ini Mas Romy udah menanamkan Kalau saya ini takut banget sama yang binatang melata Dari kata-kata fobia itu Ini kan dibaca fobia Tadi kan muncul hewan melata Kakinya banyak kan? Contoh hewan melata lainnya yang kakinya banyak apa? Sebutin Kaki seribu Oke, terus apa lagi? Terus laba-laba Oke Karantula laba-laba sih Karantula laba-laba Nah, sebetulnya saat kamu melihat tulisan ini Secara gak langsung Saya menanamkan hewan-hewan tersebut Kepikiran kamu Saya triggernya dengan hewan tertentu Apa? Laba-laba bahasa Inggrisnya apa? Spider Ini kan fobia Kalo dibalik Kalo dibalik tuh kebaca spider Ternyata dibalik tulisan fobia itu Kalo misalnya diputar Ternyata bawanya tulisannya spider Ih, jijik banget sih Kenapa sih? Mesti menanamkan itu Bisa ganti gak sih spidernya? Pacar Gitu Oh kasih Minimal dapet barang-barang ini Iya, makasih ya Makasih lumayan lah Lalu sekarang gak apa-apa kan? Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi ini harus dihindari Kayaknya sih gua gak apa-apa ya Tapi dari tadi gua kayak Gitu-gitu sendiri Ngerti gak sih? Kayak masih berasa gitu loh Sebenernya masih parno Masih kayak geli-geli sendiri Jadi kayak merinding-merinding Tetap kayak yang berigit-bigit-bigit Ini harus dihindari Jadi Itu kenapa kamu dapetnya barang-barang yang So sweet So sweet walaupun teriak-teriak juga Sama killer teddy bear Sama coklat teriak-teriak Saya gak tau kenapa teriak-teriak Untung kamu gak milih ini tadi Kalau tadi di awal pun melempar dadu Kamu pilih kotak ini Ini buat kamu sih Bagaimana caranya saya dapat mengarahkan Yuki Kato agar tidak memilih kotak yang berbahaya? Caranya adalah dengan menggunakan subliminal suggestion Saya menanamkan angka 6 agar Yuki menghindari angka 6 ini Lalu bagaimana caranya saya membuat Yuki berhalusinasi dan melihat fobianya menjadi kenyataan? Yang perlu kita lakukan adalah Membawa imajinasi kita untuk merasakan sensasi takut terlebih dahulu Itu kenapa saya meminta Yuki memasukkan tangannya tanpa melihat apa isi kotak-kotak tadi Dan jika sensasi ini sudah cukup kuat Yang perlu saya lakukan adalah Mentriger rasa takut ini dengan sugesti saya Perhatikan tulisan fobia ini Jika dibalik akan terbaca menjadi spider Dan di saat inilah angker yang saya ciptakan dari awal muncul dan menguat Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil Saya senang Soalnya saya sudah lama gak dikasih coklat, bunga, boneka, parfum, kue Jadi saya senang banget Jadi nanti kalau diundang lagi ke Lintas Imaji Lagi ya kasih saya bunga ya Soalnya sudah lama gak ada yang kasih bunga Terima kasih Lintas Imaji Jika pikiran kita diminta untuk merasakan sebuah emosi secara tidak langsung seluruh tubuh kita juga mampu merasakan emosi tersebut Seperti yang coba saya alapkan di eksperimen berikut ini Halo Saya Vini Saya Vita Kita dari P7 Dance Crew Ya Ya jadi P7 itu sebenernya udah 5 tahun mulai berjalan di industri Kalau achievement sih sebenernya udah beberapa ya Putnet 3.0 3.0 kemarin High School Lintas Imaji Wah k представля Salah kalo itu canon harusnya Ini nih, kita kenal ya. Ini salah, gue juga salah. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai semuanya, maaf berganggu. Oh halo. Minta apa ya sebentar? 5, 10 menit, kamu namanya siapa? Sari. Sari. Vita, kalungnya Vita ya. Pasti namanya Vita. Namu? Sika. Sika. Vini. Oke, udah berapa lama nari bareng? 5 tahun ya. Kalau dancer kan biasanya menggunakan indera kinesthetik, bergerak sama indera pendengaran kan? Ya. Auditory. Ya kan? Sekarang saya mau coba sebuah eksperimen yang menggabungkan indera kinesthetik, tapi diperkuat lagi dengan perasaan. Agak kaget ya, tadi tiba-tiba ada Kak Romy masuk, kita lagi latihan gitu, terus ada eksperimen. Saya mau kalian pikirin orang yang sudah meninggal, dan orang yang masih hidup. Saya kasih pulpen dan kertas. Dibagiin aja, tulis namanya di kertas itu. Satu-satu. Ballpoint sama kertas, terus disuruh pilih antara orang yang udah meninggal sama orang yang masih hidup. Mulai dari kamu ya. Oke, saya balik ke badan dulu. Kalau sudah, lipat jadi dua. Tadi kan sudah dilipat. Kemudian lipat lagi satu kali lagi. Sudah dilipat? Sudah. Sudah. Sekarang disegel, masing-masing masukin di satu amplop. Saya nggak mau tahu yang mana amplopnya, yang mana. Jadi Anda di rumah juga tidak bisa berpikir ada tandanya amplopnya, atau saya tandain amplopnya. Dimasukin di amplop. Disegel. Sudah, boleh balik badan. Tadi instruksi saya adalah, saya minta kalian memikirkan nama yang orang sudah meninggal dan nama orang yang masih hidup. Variable-nya, bisa tiga orang memikirkan nama yang masih hidup, satu sudah meninggal. Atau dua yang memikirkan nama masih hidup, dua yang meninggal. Atau satu masih hidup, tiga sudah meninggal. Atau empat-empat yang memikirkan nama yang masih hidup. Atau empat memikirkan nama yang sudah meninggal. Oke. Bila saya hidup, mati, hidup, mati Bila hidup, mati, hidup Terus Oke, kamu Oke, gampang Tangannya jangan gini Oke, kamu Hidup, mati, hidup, mati Tangannya jangan di blok di depan Hidup, mati, hidup, mati Oke, ada empat lilin disini ya Merah, biru, kuning, sama putih ya Ambil satu Mas Romy juga ngasih lilin Disuruh pilih Semuanya satu-satu Ambil Nanti saya nyalain lilinnya Tiupnya satu kali Siap ya Siap ya Oke Saya nyalain Oke Jangan ditiup dulu Oke Tiga yang di depan Dituan ketiga Satu kali Langsung Tiup Sambil pikirin Orang ini siapa ya Lihat lilinnya Satu, dua, tiga Terbaca Iya tuh Sambil pikirin Sambil pikirin Sambil pikirin Sambil pikirin Sambil pikirin Sambil pikirin Sambil pikirin